Hai awas-awas jika anda mendengar orang membenci tasawuf itu adalah penjahat tasawuf biasanya ini sebetulnya kutub ekstrim kita atas tasawuf syari makanya guru Toreko harus ngerti tasawuf ngerti syariat ini jadi masalah juga di dalam kalangan kita sendiri yang ahli tasawuf ini guru Toreko enggak ngerti ilmu nggak pernah ngaji dulu rangreng pakai motor main sana main sinyal ngaji Bapaknya mati langsung dikerobuti pakai sorban begitulah ila Allah guru Toreko dari mana itu nggak ngerti syariat guru Toreko ini penjahat-penjahat tasawuf merugikan ini seorang sufi mursyid labut ayakuna aliman warian faqiyah ini menurut harus alim warik alivara ngerti furuhi syariati ngerti usuhan syariat baik intinya tasawuf adalah had maka jangan sampai kita kebawa kepada orang yang anti tasawuf dikasakan tasawuf seperti afyun asap adalah perusak masyarakat mautubillah tasawuf sesat makanya kami tidak aku mengatakan saya ingin ikuti jejaknya ahli tasawuf maka kami tidak pernah merasa aku mengatakan aku adalah seorang muslim dalam diskusi yang ahli sunnah wal jamaah yang asyari sufi berbathab lima ini harus anda harus berani ngomong saya adalah muslim nggak cukup orang untuk menganggap diri maka itu Islam Islam ahli sunnah sebab selain ini adalah sesat ahli sunnah banyak ahli sunnah palsu ini yang punya radio radio ahli sunnah TV ahli sunnah palsu suka mencaci magi nggak harus ahli sunnah wal jamaah asyariyah atau maturidiyah setelah itu lihat ada ngaku ikut Abu Asyari tapi dia jauh dari dunia tasawuf harus ditambah yang keempat adalah sofi saya sufi yang kelima adalah bermathab apakah madhab empat Hanafi maliki syafi'i hambali ini adalah pembahasan masalah tasawuf kutub ekstrim orang yang membenci tasawuf ini sebabnya ada kejahatan yang dilakukan oleh orang yang orang yang tidak punya ilmu pakai gelar tasawuf ini sebenarnya perang antara ekstrim kanan ekstrim kini penjahat tasawuf yang kedua membenci tasawuf ada orang yang ngaku tasawuf nggak ngajarkan tahajutan begadang sampai pagi sholat subuhnya hilang tasawufnya gimana ngajari macam-macam ibadahnya aneh-aneh nggak pernah belajar syariat tak tohnya jadi mursid kurutorekoh segala macam ini menjahat-menjahat tasawuf yang merugikan dunia tasawuf sendiri sehingga tasawuf menjadi dimusuhi oleh orang jadi mereka memusuhi ahli tasawuf palsu ini akhirnya kita juga kena tapi ingat tasawuf adalah hak lihat Imam Qusyiri dengan Risalah Qusyiri hanya Imam Haddad dengan buku-bukunya sangat syari bahkan Imam Haddad mewanti-wanti agar jangan membaca tasawuf-tasawuf palsu yang mengerikan jangan baca tasawuf-tasawuf yang seperti sekarang el-gilani dan sebagainya adalah anak al-jili al-jili jangan dibaca buku itu membahayakan jangan baca buku ini jangan baca buku ini yang membahakan buku-banti-banti baik insyaallah dan torekoh itu adalah tasawuf sufi baik insyaallah insyaallah semoga Allah menggolongkan kita sebagai ahli Islam yang sesungguhnya ahli iman yang sesungguhnya ahli sunnah asyariyah sufiah dan bermathab Allahuaklam bisawab sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax